Yang mesti diperhatikan terutama buat yang muda itu adalah betapa berbahayanya menjadi patuh. Kalau anak muda itu harus rebel against conformity. Karena kalau kita percaya dengan sesuatu itu kita stuck. Jadi kita mesti question semuanya termasuk sesuatu yang kita udah percaya bahwa itu benar. Halo semuanya, welcome lagi to Over Coffee with me, Farina Situ Morang. Masih presented by Pansif. Terima kasih Pansif udah menyediakan ruangan buat kita hari ini ngobrol-ngobrol. Sama thank you juga buat Kisaku Coffee untuk menyediakan minuman kita hari ini. Terima kasih Kisaku. Nah, guest kita spesial banget hari ini. Seorang ekonom paling terkenal lah di Indonesia. Salah satu yang paling terkenal. Dan beliau juga seorang dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pak Dede Basri atau Pak Hatip Basri. Terima kasih Pak. Udah dateng. Selamat datang. Apa kabar Pak Rina? Baik. Aku senang banget bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terakhir nih ngobrol sama Pak Dede sebenarnya dua tahun yang lalu. Mungkin Pak Dede udah gak ingat karena kasih webinar banyak banget pasti selama pandemi. Ya kan? Nah, terus mungkin kita langsung aja apa? Waktu kita ngobrol itu pandemi tuh kayaknya baru mulai. Kalau gak salah tuh Juni-Juli 2020. Nah, terus di akhir dari talk itu ada satu quote yang Pak Dede tuh mention dan itu bener-bener kayak bikin gue jadi lebih ya mungkin inspired lah gitu ya. Itu you mention a quote dari Albert Camus dari buku La Peste ya. Terus apa? The Plague. Gitu kan? Tentang wabah. terus nih aku bacain. Di dalam bencana dia menemukan satu hal yang paling penting di dalam diri manusia itu lebih banyak ternyata yang dikagumi daripada dibenci. Gitu kan? Dan itu kan waktu manusia tuh menghadapi wabah. Semua orang tuh lagi pada takut gitu kan. Dan lu bilang sesuatu seperti itu. Sekarang kan udah dua tahun kemudian. Kamu masih mencari itu untuk benar? Kalau menurut saya Farina salah satu yang bikin kita survive itu itu. Jadi banyak hal yang kadang-kadang orang itu suka underestimate mengenai kebaikan dari diri manusia. Saya kasih contoh ya. Dalam periode itu mungkin sebagian dari kita masih ingat ada orang yang pesen makanan ya apakah lewat go food grab food atau apapun tapi makanannya gak di consume sama dia tapi di dikasih ke driver ya dikasih ke driver terus kemudian lihat waktu vaksin ya bagaimana berbagai organisasi itu voluntarily lakukan itu dan orang tuh bersemangat jadi itu yang menurut saya juga mempercepat pemulihan yang terjadi karena memang di dalam bencana itu di dalam diri manusia ada hal-hal yang memang kita pantas untuk berharap gitu memang karena selalu pandangannya bahwa orang itu gak sebaik yang kita bayangkan gitu iya eh gak begitu ya pantanya enggak betul kita we survive the pandemic dengan relatif baik dan itu kerjasamanya luar biasa kita gak bicara mengenai apakah itu government apakah itu private sector semua yang bisa kontribut kontribut right nah pak dede kan sebenarnya seorang ekonom ya maksudnya ekonomis itu kan ya gak semua tapi kalau aku sendiri yang bukan ekonomis kadang-kadang menganggap kalau hampir semua hubungan manusia itu kan transaksional lah ya jadi at the end of the day humans are quite selfish gitu kan pasti mereka akan memilih sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri gitu kan it's not necessarily a betting itu mungkin juga kan itu survival need lah dari manusia gitu kan tapi kenapa you have such a apa ya setiap akhir aku ngomong sama pak dede tuh you have such an optimistik view gitu loh of not just humanity tapi society and then also each individual gitu itu dari mana sih jalannya mungkin ceritanya agak panjang boleh ini kita sambil menemukan kopi soalnya karena gini saya sebetulnya gak pernah punya keinginan jadi ekonom ini serius saya lebih tertarik dengan sastra dengan psikologi dengan politik nah masuk ke fakultas ekonomi itu sebetulnya kecelakaan sejarah ini 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 kecelakaan yang membuat seseorang masuk ekonomi terus bisa jadi sampai menteri keuangan loh ini luar biasa loh kecelakaannya oke ini 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 pada waktu itu jaman saya tuh namanya si penmaru jadi untuk masuk di universitas negeri itu seleksi penerimaan mahasiswa baru namanya si penmaru saya tuh berpikir bahwa saya mungkin yang paling deket itu di visip UI jurusan politik sama dong kita visip UI saya mikir oke saya mau masuk situ nah saya taruh politik itu sebagai pilihan pertama ada temen yang bilang begini karena waktu itu sistemnya tuh ada ranking kompetisi jadi dia bilang pilihan keduanya apa saya bingung waktu itu terus saya bilang ekonomi terus dia bilang dibalik aja karena ekonomi tuh apa namanya kompetisinya lebih tinggi waktu itu passing grade kalau gak salah ya dulu namanya dan dia bilang sama saya lo taruh aja itu pilihan nomor satu kalau gak dapet ambil nomor dua tolong gak bakal lulus dia bilang saya pikir bener juga ya kan jadi daripada gak dapet dua-duanya yaudah saya taruh eh saya dapetnya di ekonomi jadi masuklah saya di fakultas ekonomi dan gak bisa milih ke politik kan kalau kayak gitu kan jadi emang harus ambil yang pertama gitu saya terus kemudian masuklah di fakultas ekonomi kecelakaan sebenarnya cuman kan gak punya pilihan gak mungkin apa namanya drop out gak mungkin apa jadi yang saya coba lakukan adalah mencoba memahami ekonomi dengan misalnya gitu saya coba coba liat kaitan dari ekonomi dengan kejadian sehari-hari itu relate gak sama diri kita gitu ya nah satu hal yang juga berpengaruh itu saya gak tau Farina pernah nonton film Beautiful Mind iya ya Russell Crowe cerita mengenai pemenang Nobel Matematisian tapi ekonomis itu namanya John Nash ada satu adegan di dalam film itu yang menarik sekali jadi waktu itu John Nash di bar saya tuh karena sangat apa ya tertarik dengan film itu jadi waktu saya ke Princeton saya coba cari itu barnya ada dimana gak ketemu lagi gak tau yang mana nah ada adegan di dalam film itu dimana John Nash di bar terus kemudian ada beberapa cewek yang dateng satu itu paling cantik yang lain temen-temennya terus kemudian temen-temennya John Nash bilang kita kejar cewek itu terus dia bilang tiba-tiba gak bisa kalau kita semua berebut untuk cewek itu yang terjadi adalah kompetisi tapi kalau kita mau dapet cewek itu sebagian dari kamu mesti ngejar temen-temennya jadi dia bilang gak bisa orang itu hanya self-motif yang tadi kamu bilang jadi dia juga harus memperhatikan mengenai social impact-nya itu yang kemudian dia datang dengan ide yang disebut sebagai joint maximization jadi ada self-motif dengan social motive di combine game theory game theory itu yang kemudian membuat koreksi di dalam ekonomi gak hanya bicara mengenai self-motif tetapi juga kita harus care mengenai isu sosial soal-soal lain nah saya waktu nonton film itu saya bilang wah approach ini kena dengan ketidaktertarikan saya pada ekonomi oke jadi akhirnya bisa tertarik itu gara-gara apa pak? saya ini sehari-hari ya misalnya gini saya gak i'm not good at math ya karena kita diajarin di sekolah itu misalnya suruh nurunin gitu ya itu yang saya inget kalau pelajaran ekonomi itu pasti itu sih ya kan ekonometriksnya ada gitu kayak hitung-hitungan di micro ikon aduh udah kayak ini kapan lulusnya ya gue ya gitu ya tapi saya coba bikin itu di dalam aplikasi sehari-hari misalnya ini saya kasih contoh ya sebetulnya apapun di dalam ekonomi atau matematik itu adalah hubungan sebab-sebab keibat kan terjadi ini gara-gara ini nah saya kasih contoh ini saya selalu ngomong sama student saya ada satu pepatah Jawa Witing Tresno Jalarane Sukokulino orang tuh jatuh cinta kalau sering ketemu itu sebetulnya jatuh cinta adalah akibat dari pertemuan kan dia dependent variable dan frekuensi pertemuannya tuh adalah independent variable ya kan jadi kita bisa bilang kalau orang sering ketemu akhirnya jatuh cinta tinggal kita hitung aja parameternya kalau dia 0,5 cukup 2 kali ketemu maka dia jatuh cinta ya kan tapi kalau parameternya ini complicated misalnya X per X plus 1 itu yang terjadi asimptotik itu gak akan pernah jadi satu tapi sahabatan aja jadi kalau friendzone jadi kalau kita gunakan approach seperti itu itu apakah ekonomi apakah matah itu sesuatu yang relate pada diri kita dan kita bisa ngerti jadi itu Pak Dede kalau belajar satu konsep atau teori kayak gitu itu cara kamu karena saya bodoh karena saya stupid mungkin kalau mereka yang abstraksinya tinggi dia bisa ngerti tapi karena saya karena saya stupid jadi saya coba ini kalau kayak gini ini kira-kira apa ya aplikasinya sehari-hari tapi justru itu yang membuat Pak Dede saya pikir apa ya kayak guru yang yang jago mengajar maksudnya orang tuh jadi paham dan bisa ngerti sesuatu yang mungkin tadinya gak ya kalau baca papernya gitu itu susah banget gitu dipahami tapi dengan beberapa contohnya jadi bisa gitu kan itu natural atau gak kembali lagi saya bilang karena karena saya stupid jadi saya jadi kognitif kognitif saya tuh berhenti di anak kelas 6 SD jadi saya mesti turunin sampai di level supaya saya sendiri bisa ngerti terus tapi gak Pak Dede sampai S3 ya kalau gak salah itu ekonomi terus ekonomi terus karena udah tanggung jadi gak pernah balik ke politik setelah itu gak pernah cuman saya tetap spend waktu saya misalnya untuk baca buku-buku sastra untuk itu karena itu saya memang memang seneng gitu buku sastra tuh maksudnya novel oh fiksi gitu ya makanya tadi kuotnya juga dari Albert Kamu terus waktu saya SMA itu saya banyak habis waktu tuh main teater oh gitu oh wow kepala sekolah saya tuh sebetulnya gak gak punya harapan banyak sama saya jadi nah ini ada cerita lucu satu hari kaitan dengan ini jadi tahun 90 saya ketemu dia di kompas ya acara kolumnis kompas ini kepala sekolah saya dari Karnisius itu Pakter Dross jadi terus kemudian dia bilang sama saya kamu dede ya ya Pakter ngapain kamu disini saya diundang acara kolumnis kompas terus dia bilang gak mungkin kamu dulu goblok katanya dan saya bilang iya sampai sekarang saya masih goblok jadi bayangin impresinya tuh kayak begitu gitu begitu terus bisa nyampe ke posisi menteri keuangan lagi bukan menteri you know yang ya bukannya menteri yang lain gak se apa gak sekuantitatif itu ya tapi kan maksudnya di persepsi masyarakat kebanyakan itu tuh posisi menteri keuangan wah mesti paham banget yang namanya angka-angka gitu kan ya dengan segala macam kebijakan yang harus dipilih gitu ya i mean did it shock you bisa nyampe ke situ saya juga pernah mikir sih tapi satu hal begini saya punya satu guru ya dosen udah meninggal tahun ini ya berapa bulan lalu profesor Arsyad Anwar itu dia punya kelebihan itu data itu bisa bunyi sama dia dan ada satu kebiasaan dia yang buat saya waktu itu gak masuk akal jadi dia data itu dia kumpulin kemudian dia hitung pake kalkulator dia tulis tangan saya heran dong heran satu kemudian kedua kesel karena kan lebih gampang kalo pake Excel saya males dong untuk ikut gitu nah saya kemudian saya tanya sama dia pak ini kenapa datanya harus ditulis tangan dan hitung kalkulator satu-satu dia bilang saya bisa punya sense kapan itu naik kapan itu turun dan ketika saya bikin yang lain saya jadi bisa punya storyline mengenai itu jadi data itu akhirnya bisa punya cerita itu yang kemudian membantu saya untuk kalo saya apa nulis atau saya bikin studi atau cara saya berpikir saya mencoba melihat itu di dalam satu storyline itu yang bantu saya misalnya di dalam kerjaan jadi kalo ada kerja apa namanya perkembangan seperti ini ini kira-kira impactnya seperti apa apa yang mesti dilakuin jadi ketika saya menjadi finance minister itu itu membantu saya banyak jadi termasuk kemudian dari staff bawa informasi saya bisa bilang ini gak begini ini ini mesti ada sesuatu yang lain jadi saya kasih contoh Pak Rina saya kalo boleh ceritanya satu inside story waktu I had to manage the paper tantrum 2013 saya tanya sama temen-temen di kementerian keuangan ini penyebabnya apa ya mereka bilang itu karena waktu itu Bernanke unwind the quantitative easing jadi uangnya kembali ke US tapi karena background seperti itu saya bisa bilang sama mereka saya bilang kalo itu bener how do you explain Singapore ya Singapore tuh gak apa-apa how do you explain Thailand or Malaysia jadi kita gak bisa blame the external so there must be something unique yang itu terjadi pada kita dan itu terjadi di South Africa Brazil Turkey Indonesia dan India yang namanya dulu fragile 5 akhirnya kemudian kita dig down untuk lihat lebih jauh problemnya adalah karena account dan kita identifikan issue dan kita tahu solution ini karena ditulis pakai tangan gak kan tapi sense itu muncul gara-gara itu ya itu sangat menarik maksudnya tapi Pak Dede ini pertanyaan lagi sekali lagi gak beneran nulis pakai tangan kan sekarang kan sekarang enggak kan tulisan tangan saya jelek gara-gara apa namanya adanya komputer oke oke tapi maksudnya gak cuma untuk seorang ekonom atau di Ministry of Finance kan dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita pasti di ya in my own startup itu pasti kita banyak banget data kemudian itu kita harus ngeliat what really happen kenapa ini naik kenapa ini turun kenapa apa nah itu yang aku cukup kagum sama Pak Dede karena bisa dari data yang seemingly mungkin gak berhubungan gitu ya tapi itu bisa ketemu either korelasi atau iya i mean maybe it's all math gitu ya tapi then you come up with a story juga gitu dan itu bisa diceritain jadi kayak ah make sense gitu kenapa kayak gitu itu belajar skillnya dari mana sih dan gimana sih ini pertanyaan susah tapi kalau menurut saya ya saya mesti pikir lagi tapi menurut saya penjelasannya adalah karena saya gak terlalu bagus di dalam abstraksi di mathnya jadi saya kemudian harus coba buat itu relate dengan sesuatu yang saya ngerti saya kasih contoh dua hal ya satu misalnya ada berapa startup yang punya data mengenai makanan yang kita pesen jadi nasi padang misalnya saya membayangin tuh kalau ada informasi mengenai itu satu hari mungkin insurans company harus kerjasama karena dia mau nentuin kolesterol orang kan dari premi kan ya kan preminya tuh berdasarkan kolesterol so bisa dibayangin kalau orang kita tahu siapa yang pesen makanan kurang sehat profilingnya dapat itu bisa membantu jadi hal-hal seperti itu kan kemudian connect ya kepada day to day atau misalnya ada data apa ya peta kemudian perusahaan ya ini satu kejadian di Jepang misalnya menarik bahwa toko yang di sekitar laundry itu untung how do we explain this mungkin penjelasannya orang kalau laundry kan dia mesti nunggu 30 menit dia mungkin harus beli coffee tea they do grocery shop shopping segala macem itu yang kemudian jadi berkembang jadi hal-hal seperti ini sebetulnya yang kalau kita bawa itu di dalam konteks sehari-hari kita bisa bisa connect the dot Pak Dede setahu aku juga menjadi komisaris atau advisor gak cuma apa salah satu bank SOI yang paling besar gitu ya tapi juga startup-startup itu juga banyak yang Pak Dede advice juga kan gitu kan dan kadang-kadang kamu duduk di board gitu kan nah ada gak sih maksudnya dalam pengalaman Pak Dede ya jadi komisaris dari bang mandiri dan lain-lain itu ada gak sih kesamaan antara startup atau ya across the board yang menurut Pak Dede eksekutif tuh ya orang-orang yang menjalankan perusahaan tersebut itu mereka tuh sering membuat kesalahan atau kelihatan ada pattern ini tipikal gitu loh ini oh mungkin bahkan yang di perusahaan kecil terjadi yang gede juga terjadi ada yang pernah ngeliat kayak gitu gak soalnya kan you give a lot of advice gitu kan oh sering jadi misalnya gini ya yang saya lihat ya kecenderungan dari fokus kepada short term ya gak bisa diselain karena mungkin mau kejar profitnya disitu tapi yang kita gak boleh lupa itu sebetulnya adalah long term aspeknya ya ini yang ini yang saya juga lihat misalnya terjadi di startup terjadi juga di perusahaan konvensional ya kalau di startup misalnya growth ya saya gak tau Pak Rina setuju atau gak sama saya saya dari awal tuh agak ragu dengan konsep yang namanya GMV ya karena kalau pas itu profitabilitynya gak ada itu akhirnya akan ada correction terhadap itu nah begitu juga di perusahaan konvensional kita bisa aja hit profit pada tahun ini tanpa kita mikir bahwa itu sustainable atau enggak saya juga gak bisa nyalain karena apa karena CEO atau apa itu punya kecenderungan untuk dia perform secepat mungkin dan dia juga di incentivize untuk itu juga kan sebenarnya makanya kita mesti bikin satu sistem insentif yang membuat mereka itu berpikir mengenai long term tapi hampir gak ada sebetulnya bisa dilakukan kalau kita bikin sorry di si stradet technical yang disebut sebagai long term insentif dimana bonusnya itu di hold berapa tahun jadi dia mau gak mau harus jagain kalau di startup itu biasanya employee-employee yang dapet ESOP atau employee stock option itu kan memang dia akan harus baru bisa dicairkan mungkin setelah 4 tahun minimal kayak gitu tapi emang horizon long term apalagi di masa sekarang itu kan mungkin kalau jaman dulu long term itu kita nyebutnya 20-25 kalau sekarang 5 tahun aja orang udah gak ada visibilitas mungkin untuk planning ke depan gitu kan atau 10 tahun lah itu udah paling mentok kali ya karena susah banget gitu untuk memprediksi setelah 10 tahun itu bakal kayak apa dunianya kita udah gak tau gitu kan so interesting apalagi kalau short term itu kan berarti Pak Dede melihat mereka fokus di quarter misalnya gitu kan di akhir quarter yang penting performa akhir quarter ini quarter depan kita pikirin belakangan kan agak-agak kayak gitu kan so biasanya advice yang Pak Dedekasi apa untuk ini justru disitu sebetulnya kita harus ngingetin bahwa company ini dibangun bukan hanya buat setahun gitu ya kita bikin sistem kita bikin itu yang jaga sebetulnya legacy dari satu kerja orang ya ya sebagai CEO atau apa kan bukan profit tahun ini tetapi sustainability dari bisnis yang dia lakuin gitu nah itu kita kita ingetin bahwa kita gak hanya hit profit tahun ini kita kelihatan bagus gitu tetapi kemudian di expense dari future bisnis ini jadi ada hal-hal yang ini saya gak tau ya kadang-kadang orang gak cukup sabar untuk itu ya gak cukup sabar dan anak-anak muda itu punya sesuatu yang saya gak bisa compete itu umur punya umur yang mungkin saya gak tau 20 tahun tuh bisa apa namanya stay in course gitu kalau orang udah seumur saya tuh udah gak mungkin lagi kita gak bisa menangkap untuk memiliki sesuatu yang 20 tahun ke depan tapi kalau anak-anak muda itu sebetulnya bisa sehingga dia bisa bikin path to profitability dia bisa bikin legacy itu yang saya ngiri sebenarnya dari anak-anak muda aku juga pernah baca ini interesting sih maksudnya kita itu tend kita tuh maksudnya manusia cenderung untuk meng-underestimate apa yang bisa kita capai atau lakukan long term 5-10 tahun ke depan tapi kita overestimate apa yang bisa kita push di 3 bulan 1 tahun jadi karena kita gak punya bayangan jadi kita gak tau padahal hidup itu kan sebenarnya paling berubah kalau kita lihat mundur ke belakang 5 tahun 10 tahun itu kan wow hidup saya telah berubah saya berubah tapi kalau 1 tahun kan sebenarnya gue tahun ini sama gue tahun lalu mirip-mirip lah gitu kan ya belajar cuman kan gak se ekstrim sebenarnya di 5-10 tahun nah itu yang bahkan di level individu juga sulit sih untuk melakukan gitu saya gak tahu jika Anda sebenarnya melancang hidup Anda atau mungkin pernah punya planning yang panjang gitu kayak gitu gini saya sebetulnya tidak adil untuk membuat pengertian ya terutama untuk generasi tapi yang saya notice dari yang terjadi sekarang karena teknologi atau apa itu ada kecenderungan untuk instan kalau kita pesen barang hari ini itu sore nanti akan udah nyampe apapun begitu jadi kita terbiasa sementara pada waktu dulu karena gak ada itu saya dipaksa sabar gitu ya itu yang kemudian jadi berpikir semuanya di dalam long term itu yang kemudian juga mungkin berpengaruh pada karakter ya aku rasa itu walaupun kita gak bisa membuktikan gak tahu caranya gimana membuktikannya ya tapi memang ada benernya sih aku soalnya kan generasi yang setengah-setengah gak semuanya serba instan jadi ada waktunya dimana dulu kalau mau janjian ketemu temen di mall itu pakai call center yang di tengah-tengah itu terus ketemunya kan gak ada handphone gitu kan waktu masih jaman SD SMP kan gak bisa eh lo dimana gitu kan gak bisa kayak gitu kan jadi harus ada beneran janji itu sejam sebelumnya ditelpon dulu gitu kan jadi aku masih merasakan yang namanya mungkin ya untuk ya untuk stay di satu company selama 4 tahun 5 tahun untuk saya itu oke gitu kan nah kalau sebagai entrepreneur ngeliat employee-employee selama ini gitu ya itu mereka gak ada kepikiran untuk membangun karir di satu company secara jangka panjang gitu kan itu gak kepikiran lagi gitu itu interesting challenge sih untuk ke depannya sebagai orang-orang yang bikin bisnis ya dan kalau menurut saya kalau kemudian kita nyalahin itu itu salah tapi apa yang kira-kira bisa dilakukan bener nah karena kita juga gak bisa ya kita gak bisa pungkiri kalau perubahan itu akan selalu terjadi gitu ya jadi emang kita harus respon aja responnya itu seperti apa gitu kan apalagi tuh Pak Dede challenge-challenge yang biasanya dihadapi di kalau lagi diadvise company-company saya cerita satu yang lucu ya saya tuh kan saya dinosaur ya saya gak ngerti mengenai teknologi jadi itu 2015 saya waktu itu jadi senior belo di di Harvard Kennedy School terus ada dua student dari Harvard Business School dateng dia mau bikin startup oke ya dia mau bikin startup ini contoh bagaimana perbedaan perspektif dari orang yang yang ngerti teknologi dengan yang gak dia waktu itu mau bikin yang namanya fintech untuk peer-to-peer lending oke belum terlalu populer saya respon saya yang pertama adalah kamu jangan bikin itu biasanya kenapa saya bilang di Indonesia bank itu ketemu orangnya aja duitnya gak balik apalagi ini kamu gak ketemu orangnya jadi itu pasti gak terus kemudian dia jelasin sama saya dan itu ada satu yang sampai sekarang saya inget dia bilang kalau orang bikin kesalahan Tuhan itu mungkin memaafkan tapi Google gak bisa karena datanya ada disana jadi dia bilang kita bisa profiling orang waktu dia bilang itu saya langsung ngerti karena background saya di ekonomi keuangan saya langsung oh ini yang namanya credit score jadi kita bisa profiling orang kita bisa tau dari situ saya langsung bilang wah kalau ini dilakuin this will work karena satu hal yang selama ini kita gak pernah bisa dapet itu adalah credit score dari profiling orang makanya waktu itu saya bilang wah kamu lakuin aja nah itu disitu saya berubah jadi saya kemudian jadi belajar bahwa memang banyak hal yang kita juga mesti denger dari mereka gitu so we work at their apa ya perubahan yang terjadi nah kan kalau pada dia jadi board member nih atau jadi advisor startup atau apapun lah itu ya kan pasti gak cuma sendiri ya ada komisaris-komisaris lain itu pernah gak sih mikirin kayak how to become a more effective komisioner atau board member gitu ya karena kalau untuk startup sih ya itu kan kita harus pick our board member tuh ya maksudnya harus pilih-pilih lah gak bisa semua orang gitu kan nah ini apa yang kamu belajar dari menonton peer-peer lain gitu atau misalnya kalau pada dia bisa kasih advice cara pilihnya yang oke tuh gimana sih harusnya gitu komposisinya atau apapun lah kalau di dalam board member atau advisor atau apa tiap orang itu bisa punya perspektifnya sendiri-sendiri kalau saya saya gak coba untuk pretend saya ngerti mengenai hal-hal yang saya gak ngerti ya karena nanti kalau saya ngomong mengenai itu akhirnya ngawur gitu ya karena itu saya selalu stick dengan hal-hal yang memang saya tahu jadi misalnya saya bisa kontribusi dari segi satu soal ekonominya ya kemudian kalau saya ngerti mengenai sektornya saya bisa kontribusi atau misalnya keunggulan bukan keunggulan hal lain yang mungkin saya kontribusi itu karena saya dalam pemerintah sebelumnya itu banyak orang yang gak ngerti cara berpikirnya pemerintah nanti banyak pertanyaan gak ngerti cara berpikirnya itu you speak in a different language jadi kadang-kadang ada government bikin policy terus kemudian oh ini harus not necessarily begitu jadi jadi saya membatasi diri pada hal-hal yang memang saya ngerti karena itu kalau misalnya ada orang ngajak untuk minta misalnya jadi advisor saya lihat kira-kira saya punya cukup pengetahuan gak karena saya kalau gak saya gak mau untuk saya duduk di board yang saya tidak bisa kontribusi jadi itu dan kalau misalnya di meeting di board kita bisa dengar perspektif dari yang lain jadi kita bisa belajar apa apa yang terukur yang Anda mendengar di board atau itu satu sama kedua yang pernah dikasih ke Pak Dede ini saya gak usah nyebut company-nya di luar Indonesia ini terjadi karena kita itu member dari board-nya orang tua dinosaur jadi itu back 2011 kalau gak salah pada waktu itu kita gak pernah berpikir paling gak saya bahwa orang itu mau nonton video itu di handphone jadi saya berpikir pada waktu itu 2010 2011 orang itu kalau nonton film mesti ke bioskop dong atau di layar TV yang gede jadi kemudian datenglah apa namanya ditawarkanlah pada waktu itu kerjasama untuk membuat video film itu di di handphone jadi orang bisa nonton jadi part dari strategi company dengan soal taunya kita yang tua-tua termasuk saya itu bilang ini gak ada gunanya ya kan gak ada gunanya terus saya malah dengan itu gak mungkin orang itu mau nonton habis waktunya cuman di layarnya kecil gak mungkin jadi kita semua begitu yakin dan yang terjadi apa sekarang semua orang nonton di Netflix jadi saya kalau inget itu saya malu sebenarnya karena kita gak ada yang sama sekali dari situ saya kemudian bilang kita mesti dengerin ini anak-anak muda karena banyak hal yang kita gak pernah tahu oke nah kedua kalau yang pernah dikasih ke Pak Dede itu apa? wah banyak ya oke banyak terutama misalnya kadang-kadang begini kalau di government itu itu kan harus ngambil decision-nya erratic erratic itu dalam arti kata seketika datanya gak ada jadi saya kasih contoh mengenai taper tantrum waktu saya tanya kenapa nih rupiahnya collapse oh gara-gara Bernanke Pak padahal kalau saya terima itu gara-gara Bernanke kita gak ngelakuin apa-apa padahal isunya itu karena account deficit jadi kita mesti kemudian filter informasi yang dapat kemudian kita lihat lagi bener atau enggak kalau enggak itu bisa salah policy-nya untung waktu itu kita bisa identifikasi dan benar sehingga dalam 6 bulan 7 bulan kita bisa stabilis bayangin kalau itu kemudian apa namanya identifikasinya salah ya so Pak Dede kayaknya someone yang menganut apa itu namanya orang yang kayak gitu kayak apa ya first principle thinking ya maksudnya mengupas sampai dapat ke fundamentalnya apa baru apa nih asumsi-asumsi yang kita pakai mungkin ada biasis di dalam situ jadi kayak gitu ya karena ada satu saya gak tau ya satu kultur yang saya pelajarin di government mereka tuh takut kalau bilang yang jelek iya itu kenapa ya Pak karena dia gak mau bosnya marah kan ya jadi ini this is true story saya terus kemudian bilang sama mereka saya gak mau denger berita bagus tetapi berita buruk saya harus jadi orang pertama yang tau ya dengan begitu ada insentif buat mereka untuk kasih tau jadi saya gak mau misalnya ada cerita jelek itu saya dengernya dari orang lain harus dari mereka tapi ini jadi masalah begitu dikasih apa hints ya untuk begitu yang terjadi apa semua dateng minta ketemu supaya persoalannya bisa disolve dari staff dia buang itu ke atas isunya kalau meeting itu kan sebetulnya diperlukan karena persoalannya gak selesai kalau udah selesai dibawah kan gak perlu tapi karena saya bilang saya mau denger berita buruk itu pertama semua aja jadi berita buruk kan saya stress juga waktu itu kok ini banyak banget gitu saya gak gak berharap bahwa itu akan terjadi saya gak kemudian harus di how to strike the balance oh gitu ya terus abis itu adjustnya gimana jadi kita mesti bilang juga ini kenapa mesti sampai ke kita soal-soal kayak gini yang strategik aja jadi adjustment kayak gitu tapi yang paling penting sebetulnya adalah ngomong jangan sampai kita gak tau last minute tiba-tiba dia udah bilang udah kejadian pak gitu terus kalau ditanya kenapa ya ini memang kejadiannya begini kita gak tau lagi ya karena mereka tuh kan mikirnya gini lebih baik sekali dimarahin besar daripada berkali-kali kena marah gitu gitu ya kalau di government ini interesting banget sih mungkin karena aku walaupun kita banyak kerja dengan government tapi kan tetap aja ya aku dari bagian sebuah startup ya jadi hanya melihat dari luar gitu gak pernah bener-bener menjadi bagian dari birokrasi atau apapun gitu apa sih hal-hal yang berbeda gitu ya cara berpikir atau cara memandang atau mungkin yang yang sangat berbeda sama orang bisnis gitu atau private sector jadi mungkin ditambah misalnya nih pak kayak insentif-insentif apa yang mungkin kita gak sangka gitu ya atau kepentingan apa sih yang kita mungkin buat orang bisnis kayak masa sih mikirnya kayak gitu tapi terjadi gitu sebenarnya saya boleh share apa namanya insight ya true story mengenai yang soal ini itu seringkali gak praktikal kalau dari perspektif orang di private sector ya saya kasih contoh misalnya gini pada waktu saya diminta jadi ketua kepala BKPM ya saya tuh mikir gimana mesti attract foreign investment ke Indonesia bayangan saya yang pertama kali itu adalah informasinya mesti ada kalau gak orang gak akan invest jadi saya lihat kemudian website-nya BKPM waktu itu saya gak ngerti itu informasinya semua ada perpresnya apa-apa tapi gak ada gak coherent gitu gimana orang bisa ngerti terus saya bilang sama mereka kalian pernah booking hotel ya katanya kalau booking hotel butuh konsultan gak enggak kenapa karena sangat gampang jadi kita juga harus berpikir seperti itu jadi ini website-nya kita harus ubah saya bilang nah kemudian disini kan kita praktikal kan dia bilang lagi wah itu butuh ini pak budget butuh training lama segala macem nah ini yang kita kemudian mesti mikir gimana solusinya jadi waktu itu saya bilang sama mereka kamu pergi ke IFC cek itu the best website untuk investment board apa it came to my surprise Costa Rica jadi waktu itu saya bilang mulai sekarang coba lihat website Costa Rica rubah namanya dari Costa Rica jadi Indonesia rubah angkanya jadi website BKPM itu pada waktu itu strukturnya sama dengan Costa Rica nah solusi-solusi seperti itu itu kadang-kadang gak terpikir dari government atau misalnya gini saya udah website-nya dibetulin kan orang mesti nelfon tapi coba nelfon kantor pemerintah gak ada yang angkat betul I tried to call my own office nobody pick up the phone jadi yang kemudian saya lakuin adalah saya bilang kalian harus angkat nelfon karena pembicaraan kalian saya rekam dari situ saya tau training apa yang dibutuhin jadi we have to work within constraint ngerti constraint-nya mereka kemudian datang dengan solusi yang praktikal itu yang menurut saya perbedaan antara orang dari private sector dengan government karena mereka ngeliatnya wah ini prosedural harus gimana ya so kalau di kalau di private sector biasanya itu kan kita ada yang namanya performance kita ya kinerja sebagai ya pegawai atau bisnis gitu yang tiap biasanya tiap quarter tiap tahun itu kita pasti review gitu ya dan jadi hampir semua orang itu ya kalau bahasa startup kita semua pakai OKR lah gitu kan objective and key result kalau di government itu sama jadi maksudnya orang insentifnya itu untuk mengejar kinerja mereka berdasarkan sesuatu atau apa sih pak gak ada gak ada exitnya gak ada makanya dulu ada istilah tuh ada istilahnya agak-agak merendahkan sih pinter goblok gaji sama ya karena itu gak ada insentif orang untuk di apa dan gak bisa diberhentikan kena performance kan gak bisa diberhentikan kena performance jadi karena gak perform kemudian diganti yang terjadi adalah kalau gak perform dia dipindah ke tempat lain tapi masih tetap jadi jadi PNS nah itu yang mungkin ke depan tuh mesti dipikirin seperti di private sector kalau gak ada insentifnya jadi kalau dia bagus saya waktu itu coba mulai lakukan misalnya dan itu kemudian dipajak dilakukan jadi kalau dia kejar dapet target dia boleh punya tambahan apa tunjangan dia cukai juga jadi cuman kita belum bisa lakukan itu across the board semuanya karena tanpa yang disebut sebagai OKR tadi ya itu itu susah jadi orang dipromot berdasarnya apa? kalau memang kan gini ya dia punya atasan konditornya baik baik tuh ukurannya rajin masuk kantor apa oke oke bukan berdasarkan result atau outcome tertentu ya karena gak bisa dihitung gak bisa di gradingnya gak bisa jadi kalau memang saatnya nanti dia harus naik dia akan naik gitu ya ini selalu sesuatu yang sebagai startup yang bekerja sama dengan pemerintah gitu ya aku selalu fascinated sih sebenarnya dan penasaran gitu ya maksudnya gak semua yang menurut kita itu baik seperti misalnya menjadikan sesuatu lebih efektif atau lebih efisien itu mungkin dianggap baik juga gitu oleh you know rekan-rekan atau teman-teman di pemerintahan gitu kan itu bener gak sih asumsi itu pak atau gak maksudnya gimana iya dan gak karena mereka itu ke government itu sangat concern dengan prosedur ya saya kasih contoh ini real ya kalau pemerintah orang pemerintah itu saya gak tau ini aturannya masih gak ya pergi ke luar negeri ya dia gak boleh ilangin boarding passnya karena itu bukti dia terbang terbang boarding pass pergi dan kalau hilang dia harus ganti oke dia harus ganti bayangin kan dia bayar tiket mahal terus kemudian on top of that pasportnya harus dicap di apa namanya konsulat ya membuktikan kalau dia disana membuktikan dia disana jadi boarding pass aja gak cukup nah bisa dibayangkan ada boarding pass pulang tapi yang perginya hilang tetap masalah padahal orang itu gak mungkin bisa pulang kalau dia gak pergi tapi logic itu gak pernah bisa diterima karena prosedurnya harus bener kenapa prosedurnya harus bener karena ada sebagian yang nakal juga bikin boarding pass palsu bikin apa jadi semua prosesnya itu yang menurut kita ini kok harus begini ya itu terpaksa dilakukan untuk keadaan yang seperti itu jadi kayak berlapis dan kayak aridan jadi berarti hal-hal hal-hal ini dilakukan karena ada the very few yang bad actors ya namanya kalau di ekonomi kali gitu kali ya jadi ada bad actorsnya jadi sehingga kita melakukan segala macem ibaratnya kalau contohnya kan kayak waktu terjadinya pemboman gitu atau misalnya pesawat dihajak kita sekarang kalau di airport harus lepas patuh segala macem itu kan padahal persentasenya kecil banget tapi ya daripada itu terjadi lagi mendingan dilakukan seperti ini gitu kan kayak gitu ya berarti ya dan hampir semua berarti hal-hal yang mungkin kita lihat tidak terlalu efisien ya mungkin gara-gara ada itu pasti sebabnya gitu kan awalnya gitu kan nah oke nah mungkin aku mau balik tadi ke cerita Pak Dede yang awal pak yang tadinya mau masuk politik ya kan terus endapnya ekonomi sampai S3 ekonomi akhirnya beneran jadi ekonom dan seterusnya gitu ya terus gak ada keinginan sama sekali masuk politik sampai jadi menteri ya even menteri keuangan pun bukan posisi politik juga kan sebenarnya atau gimana pak maksudnya itu gak balik lagi tuh keinginan untuk belajar politik atau masuk ke politik akhirnya saya banyak memang itu artinya tidak secara formal ya tapi kan misalnya gini posisi menteri itu kan ada politik position politik jadi mau gak mau juga harus paham mengenai itu jadi terus kemudian sebagai ekonomi itu kita gak bisa hanya bicara mengenai ekonomi we are not living in the empty world gitu we are living probably I don't know in the third best world right by the fourth best bureaucracy ya dan itu itu kenyataan kita gak boleh komplain dengan itu saya had given constraint akhirnya saya mesti ngerti mengenai politiknya dan juga involve walaupun bukan untuk sesuatu yang formal gak ada keinginan atau ketertarikan untuk kembali lagi mikirnya tuh gini kita akan bisa kontribute di mana aja yang kita bisa lakukan saya tentu punya passion di dalam policy persoalannya adalah misalnya opportunity kemudian apakah disitu bisa memberikan kontribusi yang paling baik gak karena misalnya gini if you are talking mengenai minister position ya itu hanya akan bisa efektif kalau political supportnya kuat kalau enggak ya enggak akan banyak bisa bermanfaat gitu jadi jadi hal-hal seperti itu tuh mesti dilihat dengan baik-baik gitu oke 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 nah berarti sekarang ini kesehariannya Pak Dede tuh setiap hari kamu bangun dan apa yang kamu lakukan sekarang hari ini? saya sebetulnya agak terlalu banyak di lokasi saya sekarang ya termasuk tiba-tiba jadi guest guest di podcast ini karena tadi saya bilang saya apa namanya di board ya dari dua company sekarang kemudian juga saya ngajar di fakultas ekonomi kemudian juga saya advise saya banyak inform sekarang di dalam international apa namanya council ya jadi saya inform di high level advisory group untuk IMF World Bank untuk recovery pasca covid kemudian di grup eminence personalities di OECD kemudian saya inform di tiga council untuk climate termasuk yang untuk COP27 di di Cairo ya terus juga saya ngajar visiting termasuk jadi ajang fakulti ya perministerial forum jadi sebetulnya apa namanya saya agak jarang disini sih oke jadi banyakan keluarnya kemana-mana oke untuk berbagai posisi itu ya wow most people would probably think that apa becoming a minister is like for some people itu adalah the peak of their career right dan pada dia udah mengalami itu udah tahunan yang lalu gitu ya jadi itu kan and you are still very productive masih punya banyak energi untuk melakukan semua hal ini gitu ya makanya itu mungkin selalu pasti aku gak gak heran kalau orang pasti akan tanya apa yang selanjutnya gitu apakah ini sudah seperti apa yang kamu benar-benar ingin gitu atau masih ada lagi gitu loh mimpi-mimpi ke depannya sebetulnya yang paling penting ini kalau ngomong kayak gini kayak sok bijak gitu ya saya sekarang 50 akan 57 sebetulnya yang paling penting dan ini saya punya passion ya itu adalah untuk bantu generasi yang lebih muda makanya saya senang ketemu dengan anak-anak yang muda startup ya karena saya menganggap bahwa ngobrol dengan mereka kemudian kalau bisa bantu mereka untuk next generation itu sesuatu yang investasi yang luar biasa gitu jadi itu itu yang menurut saya kalau kita ngomong di umur segini itu penting gitu jadi makanya saya involve banyak ya misalnya di dalam aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan seperti itu apakah itu ngajar apakah itu advice di startup anak-anak muda wow Pak Deddy masih ngajar kayak anak-anak S1 gitu masih ngajar saya justru maunya ngajar anak S1 oh gitu kenapa tuh karena mereka baru mulai belajar konsep mengenai ekonomi ya jadi kita punya kesempatan untuk kasih foundation yang yang bagus buat mereka ketimbang nanti mereka udah jadi saya kalau ngajar postgraduate saya gak tertarik oke 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 jadi satu hal yang saya tertarik kan aku pernah denger Pak Deddy ngomong gitu kalau gak salah tuh kayak curiosity sangat penting apalagi untuk belajar ya jadi rasa masih ingin tahu gitu kan bagaimana kamu menemukan itu dalam pelajarmu this is a very good question Pak Ina menurut saya ya dosen atau apapun pekerjaan itu banyak yang nanti akan diganti sama AI ya apalagi yang sifatnya repetitif satu hal yang gak bisa diganti oleh AI itu adalah creativity nah jadi saya bisa bayangin misalnya ekonomi kalau ada dosen ya nanya bikin ujian gitu sebutkan fungsi dari kebijakan moneter itu gak ada gunanya karena Google punya jawabannya ya apapun pertanyaan yang diajukan Google punya jawaban jadi yang kita mesti latih mahasiswa atau anak itu adalah bagaimana dia bisa membuat pertanyaan yang Google gak punya jawabannya makanya saya di kelas kalau saya ngajarnya kalau paralel itu susah dosen lain kadang-kadang suka gak setuju sama saya tapi kalau saya punya kelas sendiri saya selalu punya soal ujian dimana soal pertama itu adalah bikin pertanyaan gak perlu ngasih jawaban soal nomor satu adalah bikin pertanyaan karena dari pertanyaan kita bisa tahu student itu ngerti gak kalau dia misalnya pertanyaannya bagaimana menurut Anda kondisi ekonomi Indonesia pasti dia gak ngerti mengenai topik itu pertanyaannya sangat general tapi if they can come up with a question yang kita gak pernah terpikir itu potensial itu itu pertanyaan yang bagus aku pernah gak salah dengerin podcast atau baca buku tapi aku lupa sih sebenarnya sumbernya dari mana ya jadi rupanya di Columbia University tahun 60-an gitu salah satu pertanyaan esainya untuk masuk adalah you need to come up with a question and then you need to answer gitu terus anekdotnya di salah satu orang yang apply gitu pertanyaannya gini do you play the tuba gitu jawabannya no and the person got in terus diterima gitu kan maksudnya interesting gitu ya karena orang gak berpikir bahwa pertanyaan itu adalah setengah dari PR-nya sebenarnya gitu bukan cuma jawabannya aja dan aku suka gak paham juga hari gini gitu ya ada kayak temen-temenku itu kan udah levelnya sebenarnya udah ya late 30s early 40s gitu terus mereka ada yang ngambil kemarin ngambil ujian pokoknya ngambil salah satu sertifikasi untuk kayak financial statement atau something like that gitu ujiannya close book dan pertanyaannya ternyata beneran dari buku gitu ya maksudnya itu gak kepikiran kayak jaman hari gini kok masih ada maksudnya metode-metode yang seperti itu gitu itu untuk saya cukup shocking sih sebenarnya gitu lah ini hal yang bagus karena di dalam kerjaan itu gak pernah ada yang namanya close book gak pernah itu ya saya sampai sekarang ini konyol saya ngerasa ini memorinya gak ada saya tuh kalau ditanya siapa wali kota Jakarta Pusat saya bisa jawab loh karena itu diajarin waktu SD dan saya gak tau wali kota Jakarta Pusat yang sekarang saya gak tau tapi yang jaman itu saya inget nah itu sebetulnya kalau menurut saya itu sekedar latihan dari stamina aja endurance ya ngafal tuh karena itu gak ada gunanya close book apa segala macem itu gak ada gunanya aku perasaan masih hafal sih kabinet pembangunannya Pak Harto jaman dulu sama segala macem bener sih semua wali kota kota Madya di DKI Jakarta aku juga dulu hafal banget ya gak ngerti itu buat dipakai buat apa sampai sekarang masih ada gitu di kepala betul menurut saya itu cuma latihan stamina aja supaya gitu bener bener-bener dan yang interesting juga maksudnya dulu waktu aku kuliah di Amerika gak pernah sih ada yang nanya kayak apa sih formula dari ya know waktu pas ngambil kelas finance atau apa gitu misalnya dia nanya kayak apa sharp ratio itu apa gitu gak ada gak perlu gitu karena itu semuanya bisa dibaca sendiri gak akan dipakai juga waktu kita membuat keputusan gitu kan at the end of the day Pak Dede dalam menghadapi kayak either your counsel atau perusahaan gitu ya pernah ngeliat kognitif bias in real life gak sih sering dan itu apa sih yang paling sering muncul gitu loh ini problem di banyak orang termasuk saya sendiri ya kita punya kecenderungan untuk overestimate mengenai kemampuan kita dan underestimate kemampuan orang ya itu 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 natural sebenarnya ya saya kasih contoh deh misalnya untuk sesuatu kita yakin bahwa ini ini menurut kita ini yang paling benar sama kayak tadi kasus nonton apa video di handphone itu itu contohnya nah saya kasih contoh lain dalam sehari-hari gimana jelasin orang misalnya udah tau covid itu bahaya pada waktu yang lalu tapi belum vaksin belum apa tetap mekar karena dia selalu ngeliat gini itu temen gue yang reckless aja selamat apalagi gue yang hati-hati padahal dia tidak necessarily hati-hati itu itu terjadi di banyak hal makanya menurut saya itu penting untuk tahu diri feedback kritik itu penting supaya kita tahu kita tuh ada di mana untuk menghindari yang namanya kognitif bias dan apa yang paling susah adalah namanya kognitif bias apalagi di dalam kita sendiri kita juga gak sadar itu kan itu kan sesuatu yang tidak kita sadari sebenarnya jadi emang harus ada someone atau something lah yang mengingatkan atau menyadarkan gitu kan kalau buat pada dia sendiri how do you deal with it for yourself gitu ini kadang-kadang kan tuh ada soal ego ya kalau kita dikritik orang tuh kita ada soal ego saya selalu satu hal yang selalu ngingetin saya tuh ada yang namanya bahwa science itu berangkatnya harus bisa dibuktiin salah kalau enggak dia gak bisa jadi science dia berubah jadi dogma jadi kalau kita bikin kesalahan itu gak ada masalah jadi kalau orang ngeritik bilang bahwa ini salah that's part dari development dari pengetahuan dari macem-macem saya gak kemudian feel offended gak take it personally karena kadang-kadang yang jadi masalah adalah kalau kita dikritisize diingetin mengenai sesuatu kita nganggep wah ini ini personal padahal itu ada persoalan di kognitif bias itu tadi biasanya orang kalau dikasih feedback atau mungkin dikritik gitu mereka apa ya take it personal itu kan berarti seolah-olah ada yang salah terhadap diri mereka bukan dari bukan yang salah terhadap apa ya performance atau itu kan beda dua hal yang berbeda ya apa yang kita lakukan sama diri kita sebagai seorang manusia harga diri lah atau apapun lah itu sebutannya gitu kita merasa kalau dikritik tuh itu yang kena tuh kitanya gitu kita nih sebagai manusia kok lo menilai gue gitu ya padahal kan yang sebenarnya dikritik adalah what you did gitu kan apa yang kita lakukan ide, opini gitu kan judgment atau apapun itu lah gitu tapi gak banyak sih orang yang menurut aku emang apa ya secara terbuka tolong lo kasih feedback sama gue gitu itu gak sesuatu yang gak nyaman atau gak umum sih mungkin disini gak tapi kalau misalnya warina kan sekolah di US ya coba lihat debate akademiknya itu gak itu mereka bisa terkesan kasar setelah selesai itu keluar dari ruang diskusi atau apa itu surprise soalnya dia gak ada dan itu kalau menurut saya kita mesti belajar mengenai itu betul ya balik lagi mungkin itu gak tau apakah ada nilai budaya yang seperti itu mungkin mau terlihat lebih baik kalau di start up aku ya aku yakin banyak yang sudah menerapkan juga kalau di pensif sendiri kita nyebutnya feedback is a gift jadi kalau dikasih feedback itu itu hadiah anggap aja hadiah dari orang lain karena kalau enggak kita gak bisa ngeliat itu sendiri kemudian tapi sementara kalau balik lagi ya untuk menceritakan berita jelek aja kita gak suka gitu kan sebenarnya ke orang lain karena ya kita anggapnya nanti gue lagi nisa lain gue dimarahin gitu kan sebenarnya jadi itu mungkin agak agak sulit ya makanya waktu saya di pemerintahan saya khawatir sekali dengan kultur itu karena kalau ditanya cuma ada dua jawaban siap siap sudah nah celaka gitu kalau ditanya ini siap atau sudah kita gak tahu itu beneran siap atau sudah itu kan apa-apa begitu ya pak jawabannya karena itu tadi kecenderungannya kita gak mau nyakitin mungkin gak pingin bosnya senang dan itu makin diperburuk lagi kalau orangnya senang dengan glorifikasi kalau misalnya pak kita perkecil dari sisi sektor teknologi atau sektor digital gitu ya implikasinya apa sih pak itu pertanyaan yang bagus Pak Rina karena gini teknologi itu adalah sektor yang suka gak suka akan fokus pada growth ya karena dari volume dari apa ya skala itu penting nah di dalam berapa tahun ke depan itu yang terjadi adalah tightening liquidity gara-gara inflasi di berbagai negara termasuk di Indonesia ya like it or not central banks of many countries itu will deploy the tightening monetary policy will induce the tightening monetary policy raising interest rate ya sehingga itu bisa punya impact pada growth kalau dia bisa punya impact pada growth itu implikasinya dua mungkin growth dari tech company itu akan slow down satu dari segi itu valuationnya akan berubah ya ya kemudian yang kedua adalah investors itu akan semakin selektif karena dia akan mungkin gak seperti lima tahun lalu invest semua gitu invest semua atau bakar uang bakar uang itu mungkin tetapi sekarang di dalam kondisi ini path to profitability menjadi penting size-nya menjadi penting nah ini yang mungkin teman-teman yang bergerak di tech itu harus antisipasi karena ada pergeseran di dalam cara melihat investors kemudian di dalam bisnisnya sendiri bahwa growthnya itu melambat nah yang bahaya adalah kalau kemudian orang yang masuk di startup mikirnya mengenai valuasi begitu growth dia turun dia kemudian menganggap bahwa bisnis ini itu gak apa namanya gak visible lagi padahal itu enggak itu adalah part dari bisnis cycle right kalau gitu opportunity-nya dari sebelah mana oh saya lihat luar biasa saya kasih contoh ya ini ada perubahan dari behavior yang mungkin bisa ditangkep coba pergi ke restoran malam minggu deh itu kalau cari yang private room susah dapet penuh kemudian lihat waktu pandemi kemarin hotel yang ada bungalownya ada villa itu berubah itu penuh jadi ada kecenderungan pada waktu itu sistem hybrid dimana orang itu cenderung go private karena dia menghindari crowd ini perubahan dari behavior ini ini yang sebenarnya bisa ditangkap satu kemudian yang kedua adalah waktu pandemi kemarin itu kelompok middle upper income group itu savings-nya naik kenapa karena spending dari mereka itu sebagian besar kan untuk leisure traveling macam-macam di dalam pandemi itu gak mungkin bisa dilakukan orang kalau ditanya kapan beli baju bagus terakhir aja mungkin before ada pandemi atau tas atau apa nah sekarang kelompok ini punya uang dan mereka itu perlu di catered leisure-nya perlu di itu adalah opportunity sebetulnya yang sangat besar di samping saya ngeliat ke depan bahwa hybrid system itu akan permanen gak mungkin lagi sepenuhnya online gak mungkin lagi sepenuhnya offline karena orang belajar bahwa OPEX itu bisa di di cut cukup signifikan makanya saya bilang sebetulnya future dari digital technology itu luar biasa right interesting ya makanya juga kita lihat bahkan dengan harga-harga apa kalau ini komen anekdotal ya tapi katanya tiket pesawat ke luar negeri itu sekarang mahal banget gitu tapi people are still willing to spend dan masih penuh aja sebenarnya pesawatnya gitu loh jadi mereka if you can try to capitalize on this extra apa ya disposable income lah ya kan yang selama 2 tahun ini tertabung gitu gimana caranya bisa di bisa di ambil opportunity itu gitu berarti ya inovasi di dalam bisnis itu jadi sangat penting jadi dia punya temanya tertentu karena kalau tepat itu bisa bisa jadi kesempatan yang luar biasa gitu kalau selain ini kan tadi komen mengenai sektor teknologi ada sektor-sektor lain yang menurut Pak Dede apa ya mungkin setelah 2 tahun ini ada perubahan besar yang terjadi juga gak perubahan yang sangat signifikan terutama kayak negara kayak Indonesia itu adalah rising middle class ya itu kelihatan gejalanya apa walaupun merek pakaiannya beda tapi desainnya kurang lebih sama ya ini kita bicara mengenai berbagai kelas ya nah kelas menengah itu muncul nah ciri dari kelas menengah itu ada 3 hal yang dia sangat penting satu education ya saya bisa bayangin bahwa investment di dalam investing in education itu sangat penting orang cari sekolah bagus macem-macem ini demandnya akan tinggi yang kedua adalah health terutama habis dari pandemi orang itu health conscience nya luar biasa termasuk juga jenis makanan saya sering kali dinner sama orang itu udah banyak yang mulai gak mau makan nasi karena concern mengenai karab segala macem itu dulu di jaman dulu gak gak ada kalau bisa kita nasi padang nasinya banyak sama kuah aja sama kerupuk sama kerupuk nah kemudian yang ketiga adalah lifestyle ini akan jadi pola dari middle class yang pasarnya akan besar sekali mungkin kalau aku boleh tambah berarti hal-hal yang mungkinnya tadinya itu dianggap lebih luxurious atau orang baru mikir setelah mereka memasuki apa social economic class tersendiri sekarang mulai turun ke bawah gitu ya dan itu jadi saya gak akan surprise kalau 5 tahun dari sekarang mungkin orang cari noodle dengan wagyu indomie dengan wagyu karena itu affordability nya bisa terjadi jadi mesti berpikir motor itu orang akan lihat kepada safety kepada isu dari environment nya jadi isunya tuh udah move gitu ya persis even environment ya berarti kayak electric vehicle gitu kan itu yang banyak maksudnya karena mungkin kita mungkin yang 5 tahun lalu gak terpikirkan kalau apakah orang Indonesia akan peduli gitu dengan isu-isu ini gitu kan misalnya climate change atau polusi udara gitu kan tadinya bahkan gak kepikiran itu gitu kan karena kan orang bilang kayak oh makan aja sulit apalagi mikirin itu gitu makanya terutama yang muda-muda makanya tadi saya bilang itu concern-conson yang di generasi muda diperhatikan lebih serius dibandingkan dengan generasi saya oke Pak Dede apa maksudnya dalam kehidupan Anda apa polisi yang Anda ingin melihat terjadi kalau menurut saya sebetulnya yang paling penting itu adalah mengenai pendidikan kita punya isu yang besar sekali di dalam itu kalau kita bicara mengenai yang apa ya kelompok tertentu itu oke lah tapi perubahan di dalam sistem pendidikan saya juga gak tahu saya ngomong begini kalau ditanya harus apa itu kita mesti pikirin baik-baik itu menurut saya yang akan jadi game changer kalau lihat negara-negara yang bisa maju berkembang dengan baik isunya itu kuncinya di human capital makanya waktu government punya program setelah basic infrastructure kemudian fokusnya kepada human capital itu idenya benar nah itu bagaimana itu bisa di di apa namanya di implementasikan dengan baik termasuk misalnya di sekolah universitas itu hanya bisa bagus kalau faculty membernya kualitinya bagus betul tanpa itu gak mungkin nah itu kita punya challenge disitu itu masih sulit ya kayaknya susah tapi mesti dicoba terus kan betul pak dede sebelum kita even sebelum kita mulai wawancara ini kan nanya sama aku juga kan challenge terbesarnya apa buat a lot of start up itu adalah recruiting tech talent ya kan stem talent engineering wah itu nyarinya udah rebutan satu Indonesia aku rasa gitu ya itu masih dirasa kurang kita gak tau juga ya kalau masih perusahaan kecil itu bisa kompet dengan yang besar-besar gitu ya jadi emang talent tapi masa apa kita harus terus-terusan cari talent dari luar negeri untuk mengisi gap ini gitu ya yang kita tau lah ya yang terjadi sekarang adalah seperti itu gitu karena emang ya belum cukup gitu dan itu kalau saya lupa kata-kata persisnya Kennedy tuh pernah bilang bahwa apa yang dia buat itu gak akan selesai di dalam 100 hari gak akan selesai di dalam setahun atau bahkan di masa administrasinya atau in their lifetime tetapi harus dimulai makanya saya bilang isu mengenai human capital mengenai apa namanya persiapan untuk itu 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 kita mesti serius soal itu kalau ada mindset atau behavioral change gitu ya yang mungkin Pak Dede bisa yang pengen Pak Dede lihat more of gitu ya di either generasi lebih muda atau generasi even siapapun lah gitu ya kalau saya boleh propose tapi saya tahu ini kontroversial ya mungkin orang banyak gak suka yang mesti diperhatikan terutama buat yang muda itu adalah betapa berbahayanya menjadi patuh kalau anak muda itu harus rebel against conformity ya karena karena kalau kita percaya dengan sesuatu itu kita stuck jadi kita mesti question semuanya termasuk sesuatu yang kita udah percaya bahwa itu bener karena hanya dengan cara itu kita bisa develop ya tentu ini nanti berkaitan dengan umur kalau usia saya ngelakuin itu juga ya udah terlambat gitu tapi anak muda itu mesti mesti lakukan itu jadi makanya kalau apa namanya Confucius dia bilang orang itu hanya bisa melihat dirinya di dalam air yang tenang dia bisa bercermin ya sementara dia orang tidak bisa bercermin di tengah sungai yang mengalir deras anak muda itu adalah sungai yang mengalir deras dia gak perlu bercermin dari situ bikin kesalahan sampai akhirnya dia punya eksplorasi yang cukup terakhir Pak ini kita punya segmen namanya rapid fire question jadi apa yang datang kejadian langsung aja gitu ya morning rutin Pak Dede habis bangun tidur terus ngapain minum air putih itu yang dilakukan oke bukan olahraga enggak minum saya olahraga kadang-kadang suka malam juga gitu ya sesuatu yang fun buat Pak Dede itu apa apa yang kamu lakukan untuk fun nonton youtube yang ringan-ringan yang gak perlu mikir oke popi atau teh 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 tehnya apa wah saya serius soal itu Chinese tea ada spesifik ada yang namanya ulong ulong milk ulong atau ulong ulong oke ada Shang Lin Si yang dari Taiwan itu juga oke baik buku yang menurut Pak Dede semua orang harus baca Susan Sontah Against Interpretation Against Interpretation itu kalau boleh disummariin tentang apa ada kecenderungan kita untuk jadi pinter untuk semua padahal banyak hal itu yang sebetulnya gak ada interpretasinya ya jadi jadi misalnya kalau kadang-kadang kita ngeliat art kita terus mikir ini filosofinya apa maksudnya apa padahal art itu cukup menarik kalau dia bisa punya dampak pada kita kita bilang itu bagus nah semua orang itu punya kecenderungan untuk interpretasi kalau kita bisa lakuin Against Interpretation kita bisa lebih bebas jadi semuanya itu tidak perlu ada alasan atau reason atau justification gitu ya saya kasih contoh misalnya ya waktu jaman Pak Harto Pak Harto kan gak tinggal di istana kalau orang kemudian di depan istana ngeliatin gitu dia pasti ditangkep karena disangka mau mata-mata padahal mungkin motifnya ada rumah kosong kok dikawal begitu ketat jadi ada hal-hal yang kita sama sekali kita gak pikir gitu nah itu yang bantu kita untuk dikonstruk hal-hal yang selama ini kita percaya wow it's so interesting kayak Pak Didi tuh bolak-balik maksudnya a lot of the things that you're saying itu it's about how do you reprogram and learn dikonstruk gitu ya untuk terus you know I don't know change gitu atau grow or evolve gitu ya oke makanya saya seneng ketemu sama anak muda serius bener karena banyak belajar dari mereka yang bisa nge-challenge gitu maksudnya i see oke oke wow oke most valuable lesson you've ever learned kesalahan lah tentang banyak bikin policy salah bikin relationship salah gitu oke kalau the best advice yang you've ever gotten waktu manage step-by-step itu ya itu karena kita bisa stabilisasi ekonomi Indonesia dalam 6 bulan hanya 2 negara waktu itu dengan India dan itu jadi kes sekarang well berarti Pak Didi menjadi bagian dari sejarah juga sih secara gak sengaja aja sebenarnya oke itu namanya accidental hero accidental hero itu itu amazing something yang orang gak sangka tentang Pak Didi orang pikir sebabwa saya tuh ekonomi yang beneran padahal saya bilang saya tuh gak sengaja ke sekolah di apa namanya di ekonomi dan kemudian jadi ekonomi oke terakhir what's next for you yang saya pikirin tadi itu kalau bisa kasih waktu untuk regeneration bantu yang muda-muda itu sesuatu yang menurut saya valuable amazing thank you so much udah dateng ke over coffee Pak Dede nanti boleh main-main lagi ya kesini ya terima kasih thank you thank you semuanya bye 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 bye